Pemacetan sih, pemacetan, sebenarnya sih solusinya kalau misalkan mobil dan ada dua sih, ada mobil dan motor ya, mobil itu ada jalur sendiri dan motor juga diberi jalur sendiri agar tidak ke kanan kiri atau zigzag. Solusinya mungkin yang punya kendaraan pribadi pada dibiasakan, jadi pada naik kendaraan umum. Ya, dipercepat aja pembangunannya. Begini nih kondisi ibu kota selama bertahun-tahun. Macet nggak kenal waktu. Pagi, siang, sore, bahkan malam. Pemerintah Provinsi Jakarta bukannya tinggal diam. Banyak upaya sudah dilakukan. Tapi, belum juga ada solusi yang benar-benar tokcer. Masalah macet di Jakarta seolah tak berucut. Bahkan, Jakarta membutuhkan urutan ke-4 sebagai kota teman-tahun ke Asia Negara dan urutan ke-22 sebagai kota teman-tahun ke dunia. Kini, warga Jakarta hanya bisa menanti keberhasilan proyek pembangunan transportasi masal. Mass Rapid Transit atau MRT dan Light Rail Transit atau LRT. Kita sedang giat-giatnya meningkatkan angkutan umum masal, sedang giat-giatnya meningkatkan jaringan jalan. Yang paling penting bagaimana kita, program-program ini bagaimana kita membaudayakan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum masal. Karena, kunci daripada kemacetan lintas adalah masih engganya masyarakat menggunakan angkutan umum masal. Demi terwujudnya Jakarta bebas macet, MRT ditargetkan beroperasi 2019 dan LRT beroperasi saat Asian Games 2018. Tapi, warga Jakarta diminta bersabar dulu. Pasalnya, dua proyek pembangunan transportasi masal ini dikerjakan bersamaan dan justru bikin macet tambah parah. Agar situasi lalu lintas Jakarta enggak makin semrawut, Pemprov DKI Jakarta luncurkan beberapa jurus lain. Di antaranya, perluasan jalur aturan Ganjil Genap di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Bundaran HI. Artinya, sistem Ganjil Genap akan berlaku di ruas Jalan Merdeka Barat, Kawasan Bundaran HI, MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gatot Subroto, dan Jalan Rasuna Said. Bukan hanya itu, Pemprov DKI juga akan membatasi jalur kendaraan roda 2, yang awalnya hanya di kawasan Bundaran HI hingga Jalan Merdeka Barat. Nantinya, di jam tertentu, kendaraan roda 2 juga tidak boleh melintas di Jalan MH Tamrin, Jenderal Sudirman, hingga Senayan. Demi keberhasilan aturan baru ini, Pemprov DKI pastikan kesiapan sarana penunjang. Mulai dari park and ride, membangun taman kota, dan jalur sepeda, serta menambah setidaknya 10 kantong parkir. Jumlah transportasi masal di kawasan Penyangga, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, rencananya juga akan ditambah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimis, kebijakan ini jitu mengurai kemacetan hingga 60 persen. Azahra, Indra Raharja, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!